Al-Fatihah Duta Lingkungan SMA Negeri Satu Larangan Dalam rangka gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di SMA Negeri Satu Larangan Bebes Salamat serta salam Senantiasa kita panjangkan kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang senantiasa kita nantikan saatnya nanti di hari Anak-anakku yang berbahagia Selanjutnya tugas Anda sebagai duta lingkungan Anda tahu tugasnya adalah menedukasi, menginformasikan, dan membuat pelaporan Edukasinya adalah Anda nanti selain menjadi contoh untuk dirinya sendiri Juga untuk menjaga contoh bagi teman-teman karya Dimanapun berada, Anda tetap menjaga gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup Untuk senantiasa mensukseskan sekolah kita menjadi sekolah adil Selanjutnya Selain tugas Anda mengedukasi, kemudian menginformasi, kemudian melaporkan Di antara yang penting adalah Anda itu nanti akan melaporkan atau membuat semacam dokumentasi Yang nanti kita menggunakan sarana prasarana adalah mading sekolah Di sini tersedia beberapa bingkai mading yang akan diisi dengan Sesuai dengan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di SMA Jadi Anda laku menjadi dutanya Anda laku menjadi dutaling lingkungan Nanti kita bersama-sama hari ini kita mulai untuk Pemasangan berbagai informasi yang berkaitan dengan peduli dan berbudaya lingkungan hidup Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya juga harus sekian Saya berkiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Tim Adiwarta, Kelompok Kerja Duta Lingkungan, ingin memberikan suatu pengahaman kepada teman-teman semua tentang lingkungan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan saya Afrohaibunahya, di sebelah saya ada tim dan depan kerja saya, Muhammad Rifti Fusaini, Mu'afiqatul Azizah, dan Ikanuruh Istiqomah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang gerakan, keduli, dan berbudaya lingkungan hidup di SMA di satu orang. Jadi, pengertian gerakan, keduli, dan berbudaya lingkungan hidup di SMA di satu larangan adalah suatu aksi kolektif secara sadar dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan pelaku ramah lingkungan hidup di sekolah. Sebelum itu, teman-teman, peras, saya ada gak sih? Kayak kita kalau jalan di sekolah yang sampah, kayak gitu gak? Kayak, oh iya, sampah itu kan suatu hal yang foto gitu ya. Dan ternyata aku memiliki manfaat yang banyak ketika kita dapat mengalami dengan lebih baik. Jadi, untuk teman-teman semua, kita harus bisa menjaga lingkungan kita dari sampah. Maksudnya, di kelas seperti ini, kita harus bisa membasiskan lingkungan di sekitar kelas kita dari sampah ataupun dari yang lainnya. Dan sebagai seorang siswa, kita adalah generasi penerus bangsa. Jadi, kita harus peduli terhadap lingkungan. Gak cuma di sekolah, tapi di rumah, dan dimanapun kita berada. Dan beberapa lingkungan ini sangat penting loh, teman-teman, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk teman-teman yang lain. Dan akan banyak sekali manfaat yang didapatkan. Kayak kita, ketika kita lingkungannya bersih, kita akan sehat, kita tidak ada penyakit, dan lain sebagainya. Kira-kira teman-teman ada yang pertanyaan ada sih tentang lingkungan? Sudah jelas? Atau kalau kurang jelas, bisa ditanyakan kepada kalian semua. Barangkali tentang apa sih? Kayak pengorangan sampah itu gimana? Jadi, nanti kita akan jelaskan. Sejauh mungkin, supaya teman-teman bisa mengilah kemana sampah organik, atau organik, dan bagaimana cara pengorangan ini. Apakah ada yang pertanyaan lagi atau sudah cukup? Terima kasih atas waktunya, mungkin menggantung. Dan kami dari Bintang Lindungan, mohon maaf orang jika ada kesalahan dalam berbicara. Orang lainnya, kami mohon maaf, juali topik wadidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.